Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya ingin berbagi Bagaimana cara menggunakan perintah copy Dan perintah divide Di sub 2000 Oke kita buka dulu software nya Untuk melakukan perintah tersebut Kita akan memisahkan bahwa kita memiliki sebuah dena struktur Untuk mempermudah kita pakai default saja Misalkan ini ya grid only Oke Nah misalkan ini adalah sebuah dena struktur Dimana pada dena ini terdapat Elemen balok Nah Kemudian kita berencana akan mengkopi Di objek yang ada di as B ini Karena kebetulan Objek untuk di as C dan di D Adalah sama dengan as yang di B Maka kita akan melakukan perintah copy Caranya Teman-teman Harus tahu dulu jarak antar B dan ke C Dan C ke D Kita cari ini 6 Kemudian ini 6 Nah Kemudian Seleksi objek yang akan kita copy Setelah itu Masuk ke menu edit Di sini ada perintah replicate Di sini ada perintah replicate Pilih Setelah itu Kita akan mengkopinya ke arah X Atau arah ke kanan 1, 2 Maka kita Pada 3 kolom ini Pilih yang ke arah X DX Ini isikan jarak Jarak tadinya tadi Yang kita tahu adalah 6 meter Kemudian jumlah yang akan kita copy adalah 2 Yaitu ke C dan ke D Setelah itu apply Nah ini berhasil Sudah terhasil copy nya Kemudian Kemudian misalkan kita akan mengkopi ke arah Y Nah misalkan di sini ada kolom juga Objek yang sama Nah ini akan kita copy kan ke As 2, As 3, dan As 4 Dimana jarak antar ini adalah 6 meter Kita seleksi dulu Edit Kemudian replicate Nah di sini Yang ke arah X ini 0 Ini perintah sebelumnya Karena kita akan melakukan Copy ke arah Y Maka kita isinya yang Y Di sini isi jarak 6 meter Kemudian jumlahnya Ini 1, 2, dan 3 Kita isi 3 Apply Nah ini teman-teman Sudah berhasil Sepat dan mudah Kemudian Langkah berikutnya Kita misalkan akan Meng-copy ini Ke arah Z ya Kita perlu lihat gambar 3D nya Nah di sini Rencananya Lantai Dari bangunan ini Adalah Semuanya sama Atau tipikal Maka kita akan meng-copy nya Supaya lebih cepat Pertama Kita harus tahu dulu Memastikan ini jaraknya berapa Antar lantai ini 3 meter Oke 3 meter Kemudian seleksi Objek yang akan kita copy Masuk ke menu edit Replicate 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 Ini nolin dulu Perintah sebelumnya Kemudian pada Z ini Kita isikan jarak Antar lantai Yaitu 3 3 meter Namun harus diperhatikan Ini Z arahnya ke atas Karena sedangkan Kita akan meng-copy ke bawah Maka kita perlu menanda Menambahkan Min Dengan Min Min 3 Artinya dia akan berlawanan Aracet Setelah itu Isikan number ini 1 2 3 Dan 4 Ada 4 Apply Nah Ini teman-teman Sudah jadi hasil copy nya Cepat dan mudah Jadi teman-teman Tidak perlu membuat Satu persatu Oke Itulah Perintah Copy Dan yang Kedua adalah Perintah Divide Atau Membagi objek Menjadi beberapa bagian Kita Coba Di denah Di denahnya Misalkan Teman-teman Ingin Membagi Yang di Objek Di asbe ini Dimana Ini dibagi menjadi Tiga Dan terjadi Perpotongan Di as Tiga Dan as Dua Supaya Memudahkan Coba kita Intinya Nanti ada Pertemuan Nah ini Teman-teman Ini artinya Ada pertemuan Disini Nah disini Tidak ada Karena ini Masih Menyatu Ceritanya Kita disini Ingin ada Pertemuan Atau Terpisah Dipisahkan oleh As Tiga Dan As Dua Objek Ini Yang ada Di as B Caranya Teman-teman Klik dulu Objeknya Setelah itu Klik Batasnya Batas Perpotongan Ini jangan lupa Node ini harus Diklik Setelah itu Masuk Masuk Menu Edit Di menu Edit Ini Kemudian Masuk Ke Edit Line Kemudian Masuk Ke Perintah Define Pada menu Ini teman-teman Pilih yang Kedua Artinya Ini Ada Pada setiap Pertemuan Akan terjadi Perpotongan Apply Nah Ini teman-teman Sudah berhasil Ini Sudah terpisah Sudah terpisah Ya Disini Muncul Node Ini Sudah terpisah Oke Itu Cara Define Yang pertama Kemudian Misalkan Teman-teman Mau Mendivide Di Hasil Perpotongan Tadi Yang ini Menjadi Tiga bagian Misalkan Ini Diklik Dulu Setelah Itu Masuk Edit Kemudian Edit Line Divide Nah Disini Pilih Menu Yang Paling Atas Misalkan Teman-teman Akan Membagi Berapa Tinggal Klik Saja Disini Tiga Tulis Saja Misalkan Mau Membagi Tiga Bagian Apply Nah Ini Teman-teman Hasil Dari Pembagian Sudah Berhasil Dilakukan Misalkan Teman-teman Mau Membagi Sembarang Misalkan Teman-teman Tinggal Tentukan Saja Batasnya Suka Mau Disini Sama Disini Ini Batas Nah Objek Ini Akan Dipisahkan Oleh Batas Ini Pertama Sudah Kita Klik Dulu Objek Setelah Itu Klik Batas Semuanya Setelah Itu Edit Edit Lines Define Pilih Menu Brick At Intersection Nah Ini Sudah Berhasil Ini Delete Lagi Garis Bantu Ini Sudah Berhasil Teman-teman Ya Itulah Video Singkat Ini Semoga Bermanfaat Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Ditanyakan Di kolom Komentar Nanti Saya Akan Coba Untuk Menjawab Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima